Pada suatu hari, seorang laki-laki datang dari suriah, terlihat kelelahan memikul buah tin dan buah kurma. Pada saat itulah, dia melihat seorang laki-laki yang berpanampilan sangat sederhana dan lusuh, tampak sebagai seorang biasa saja. Maka terpikirlah olehnya untuk meminta tolong kepada laki-laki tersebut, untuk membawakan buah-buahan yang dipikulnya dengan menjanjikan imbalan atas bantuannya. Orang suriah itu pun memberi isyarat supaya laki-laki lusuh tersebut mendekat kepadanya. Laki-laki dengan penampilan lusuh itu pun datang kepadanya dengan patuh. Wahai Tuhan, bisakah engkau membawakan barangku ini? Kata orang rusiah itu. Maka sesuai dengan keinginannya, orang lusuh tersebut pun mau memikulkan barangannya. Setelah itu, mereka berdua berjalan bersama-sama. Hingga di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan satu rombongan. Orang yang membantu orang suriah itu pun memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum. Orang-orang yang diberi salam pun menjawab sambil berhenti. Waalaikumsalam ya Amir. Orang suriah itu pun keheranan dengan jawaban yang diberikan rombongan tersebut. Siapapun lah yang mereka sapa dengan Amir ini, pikirnya. Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya. Sebagian anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh orang lusuh tersebut. Dengan maksud hendak menggantikannya. Berikan pada kami, wahai Amir. Ucap mereka. Sekarang barulah mengerti orang suriah itu. Bahwa kulinya yang lusuh tadi, tiada lain adalah seorang Salman Al-Farisi. Amir dari kota Madain. Orang suriah itu menjadi gugup. Kata-kata penyesalan dan permintaan maaf pun mengalir dari bibir mereka. Ia pun segera mendekat hendak menarik beban itu dari tangan sang Amir. Tetapi Salman Al-Farisi pun menolak. Ia berkata sambil menggelengkan kepala. Tidak, sebelum kuantar sampai ke rumahmu. Sahabat, dalam Islam, seorang pemimpin merupakan wakil umat yang bertugas untuk melayani kepentingan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah, Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi atau pelayan bagi mereka. Hadis Hirawayat Abu Naim Bagi seorang Salman Al-Farisi, Pekerjaan yang berhubungan dengan melayani orang lain, Seperti yang dilakukannya tadi, Merupakan pekerjaan yang mulia. Hal itu sama sekali bukanlah mencederai kedudukannya. Sebagai seorang pemimpin, Justru itu membuatnya memiliki kedudukan yang tinggi dihadapan Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Kemuliaan seseorang adalah agamanya. Harga dirinya atau kehormatannya adalah akalnya. Sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Hadis Hirawayat Ahmad dan Al-Hakim Sahabat, semudah-mudahan kisah tadi bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.